Dengan melihat pusat gempa tadi, jadi gempa ini diduga akibat dari pergerakan dari patahan cimandiri atau bisa juga dari patahan padalarang. Nah yang mana kami belum bisa memastikan karena perlu untuk mengumpulkan data, memasang peralatan di lapangan. Tim kami segera bergerak ke lapangan, memasang sensor-sensor tambahan untuk mendeteksi karena pengetahuan tentang patahan mana yang bergerak, seberapa jauh pengaruh pergerakannya ini perlu segera kami petakan dan hasilnya sangat dibutuhkan dalam upaya rekonstruksi nanti. Jadi magnitudonya sebetulnya tidak besar ini, 5,6 itu magnitudonya yang tidak besar. Namun karena pusat gempa ini dangkal hanya pada kedalaman 11 km dan di darat, di bawah kaki kita. Jadi 5,6 ini dengan kondisi tanah dan patahan-patahan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, guncangannya akan lebih dirasakan. Dan saat ini kan musim hujan, artinya Jawa Barat ini kan hujannya kan hampir tidak pernah berhenti. Kelembapan tanah itu dikhawatirkan juga akan memberikan amplifikasi yang lebih kuat. Jadi tanah yang lembab itu amplifikasinya akan, getarannya itu akan lebih kuat daripada tanah yang kering atau batuan yang padat dan kering.